Rombongan ini bareng-bareng satu bidang kan? Ya, satu rombongan ya. Pak, kalau maju kasih, Pak. Ya, ya, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih rekan-rekan media. Baru saja saya dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto. Bapak Prabowo sedikit membicarakan atau berbincang mengenai masalah soal kemiskinan, ketahanan pangan, seiring dengan sumber daya alam kita yang besar, tidak bolehlah ada kemiskinan di negeri ini. Dan juga dengan alam kita yang sangat melimpah, juga tidak bolehlah Indonesia ini ada kekurangan pangan. Oleh karena itu, beliau minta ya, supaya kami berlima ini membantu pada beliau sesuai dengan bidangnya masing-masing, nanti akan disampaikan oleh Bapak Presiden sendiri. Nah, hal lain yang paling penting adalah persoalan-persoalan yang terkait dengan pelayanan publik dalam hal yang kaitannya dengan soal kemiskinan dan ketahanan pangan, ini harus dikerjakan oleh tim yang kuat. Sehingga beliau memperkuat tim di persoalan-persoalan ini. Nah, mungkin kami nanti akan diberi tugas ya untuk hal persoalan kesehatan masyarakat, persoalan dengan pengetahuan kemiskinan, dan persoalan ketahanan pangan. Nah, yang lain juga kami berlima ya, mungkin bidang tugasnya beda-beda, tetapi merupakan bagian dari satu tim itu yang juga nanti ada tim yang lain oleh kepala badan yang memang beliau akan sangat konsentrasi untuk bagaimana memberantas atau pengentasan kemiskinan sehingga sekali lagi ya, Indonesia yang dikarunai alam yang sangat melimpah ini jangan sampai ada kemiskinan. Termasuk di dalamnya juga kami semua diharuskan untuk membantu agar Indonesia yang memiliki kekayaan becar ini jangan sampai nanti terjadi kebocoran-kebocoran. Itulah yang akan diperkuat oleh beliau dengan tim yang sangat kuat sehingga nanti kami membantu Bapak Presiden sesuai dengan bidangnya yang kaitannya dengan soal kemiskinan dan ketahanan pangan. Jadi lima orang ini dalam satu tim yang akan menjadi satu tim di satu sebuah badan negara gitu? Badan atau kementerian ini? Ya, jadi kalau saya dulu di anggota Dewan Pertinggalan Presiden yang membidangi bidang kestera dan dua tahun terakhir saya di utusan khusus Presiden di mana utusan khusus Presiden ini sama dengan kementerian negara setara dengan kementerian negara yang kami bertugas untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap program-program yang dimaksud agar bisa lebih cepat dan efektif dalam mengeksekusi semua program-program itu. Nanti Bapak Presiden nanti yang akan mengumumkan bidangnya ya tetapi yang tadi diperintahkan dan yang diperbincangkan dengan kami perintah-perintah beliau yang terkait dengan persoalan kepada umumnya adalah kesejahteraan rakyat. Begitu ya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi.